Pemirsa menyikapi pandemi virus corona atau COVID-19, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Kanavian meminta semua kepala daerah meningkatkan kapasitas kesehatan wilayah masing-masing. Dirinya pun menegaskan, sudah ada pemendagri dan permenke yang memberi keleluasaan bagi kepala daerah untuk merelokasi anggaran, agar siap jika terjadi lonjakan pasien dan perekonomian masyarakat tetap bertumbuh positif. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Kanavian berpesan agar para kepala daerah mempersiapkan peningkatan kapasitas kesehatan di masing-masing wilayah, mulai dari ruang isolasi, perawatan, hingga mitigasi orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Tito menegaskan ada permendagri nomor 20 tahun 2020 dan kemenke nomor 6 tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk merelokasi anggaran dengan cukup memberi tahu DPRD. Dengan begitu, jika terjadi lonjakan pasien COVID-19, tiap daerah siap mengatasinya. Relokasi anggaran tersebut pun untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi, misalnya karena tempat wisata yang tutup akibat sosial distancing. Selain itu, relokasi anggaran tersebut pun untuk menjaga dunia usaha agar tetap berjalan dengan difokuskan pada UMKM dan usaha mikro. Peraturan yang sudah keluar yaitu peraturan mendagri nomor 20 tahun 2020 serta peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan realokasi anggaran dan cukup memberi tahu kepada DPRD. Jadi mohon rekan-rekan DPRD bisa memahami, awasi, tapi bisa memahami bahwa kewenangan ini diberikan dalam kondisi yang sangat penting seperti ini. Sehingga anggaran ini dapat dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan di daerah. Ketika terjadi, lonjakan misalnya, insya Allah tidak. Kalau terjadi, lonjakan kita sudah siap. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan pergeseran anggaran di pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah disetujui DPRD dan bisa dimaksimalkan dengan kemudahan peraturan kemendagri serta kemenke. Anggaran tersebut akan dibelanjakan dalam bentuk hibah bagi institusi yang membutuhkan untuk penanganan COVID-19 maupun bagi masyarakat dalam bentuk sembako, masker, dan lain-lain, hingga pembelian peralatan tes kit untuk masif tes, menemukan mereka yang tidak terlacak. Sebelumnya pihaknya pun sudah melakukan 270 rapid test, satu di antaranya dinyatakan positif COVID-19. Anggaran sudah disetujui bisa digeser oleh sebuah prosedur peraturan sehingga kalau kami kurang bisa dimaksimalkan dengan kemudahan dari peraturan kemendagri dan kementerian keuangan agar kami bisa membelanjakan dalam bentuk hibah kepada institusi yang butuh dalam penanganan ini kepada masyarakat dalam bentuk sembako, masker, atau apapun yang dibutuhkan nanti. Kemudian juga membeli peralatan tes kit yang memang kita urgent butuhkan untuk istilah Pak Menteri masif tes ya, untuk menemukan mereka-mereka yang mungkin tidak terlacak dan lain sebagainya. Pemerintah pusat pun mendukung penanganan dampak COVID-19 diantaranya melalui bantuan tunai dan non-tunai, bantuan dari Kementerian Kesehatan dan BUMN, serta dari gugus tugas yang membuat langkah sistematis termasuk membagikan rapid test ke daerah. Budi Hartati, Bandung TV